Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Blok Airtime bersama Gereja Victory Outreach dalam acara Treasure Out of Darkness. Selamat mendengarkan. Memberkati Sobat Maestro dimanapun Sobat Maestro berada dengan firman Tuhan yang akan kita dengarkan sama-sama malam hari ini. Untuk itu kita akan berdoa terlebih dahulu meminta pimpinan Tuhan bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih malam hari ini. Engkau mengetahui keberadaan setiap Sobat Maestro dimanapun mereka berada dan biarlah engkau yang akan berbicara, menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, prinsip-prinsip ilahi yang akan membuat setiap pendengar maestro dimanapun mereka berada dan apapun keberadaannya boleh mendapatkan harapan, kemenangan lewat firman. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat Maestro malam hari ini kita akan melihat satu kisah di firman Tuhan. yang akan menunjukkan banyak hal mengenai kehidupan kita namun di waktu yang bersamaan menunjukkan jalan keluar di dalam Tuhan. Oleh karena itu kita akan melihat sama-sama di kitab Markus pasal yang kelima mulai ayat yang pertama hingga ayat yang ke-20. Dan di kisah ini kita akan melihat seseorang yang kerasukan roh jahat dikuasai mengalami tekanan kuasa kegelapan namun dilepaskan oleh kuasa Yesus. Markus 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-20. Saya akan bacakan buat Sobat Maestro semua. Markus 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Lalu sampelah mereka di seberang danau di daerah orang gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya dan dengan keras ia berteriak. Apa urusanmu dengan aku hai Yesus anak Allah yang maha tinggi. Demi Allah jangan siksa aku karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya hal yang kau roh jahat keluarlah dari orang ini. Kemudian ia bertanya kepada orang itu siapa namamu jawabnya namaku legion karena kami banyak. Dan dari ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-20 saat itu akhirnya roh jahat keluar dari orang tersebut masuk ke sekumpulan. Dan sejumlah besar babi dan akhirnya orang yang tadinya kerasukan sudah berpakaian kembali, sudah waras dan orang-orang di daerah tersebut takjub dengan apa yang terjadi dan apa yang dilakukan Yesus lewat orang itu. Kita berdoa sekali lagi, Tuhan saat ini berbicara lah kepada kami dan situasi kami di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan akan menyatakan hal yang benar untuk apa yang kami hadapi. Amin. Malam hari ini ada sebuah cerita kehidupan dari seorang pria yang mengalami tekanan dari kuasa gelapan namun dilepaskan oleh kuasa Yesus dan Alkitab pencatat. Ketika itu terjadi ada sebuah kesaksian yang dimiliki yang membuat satu kota takjub dengan pekerjaan Tuhan di dalam orang tersebut. Sobat maestro bayangkan satu kesaksian memenangkan satu kota untuk Yesus, satu pengalaman bersama Yesus menjangkau satu kota untuk Tuhan oleh karenanya sodara, sobat maestro tidak ingin menganggap sepeles setiap pengalaman yang sodara alami bersama dengan Tuhan. Karena jika sodara mau membuka mulut sodara untuk menceritakan kebaikan Tuhan bukan untuk menceritakan hal-hal yang tidak jelas keberadaannya adalah mungkin keluarga sodara, lingkungan sodara, bahkan kota sodara dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kita percaya bahwa kita dipanggil untuk memenangkan jiwa, bukan memenangkan argumentasi, bukan memenangkan sebuah konflik kita dipanggil untuk memenangkan jiwa. Saya tidak tahu dengan sobat maestro semua tapi lebih baik saya kalah berargumentasi namun bisa melihat jiwa dimenangkan daripada menang berargumentasi tapi kehilangan jiwa-jiwa. Namun sebelum pria ini menjadi sebuah revivalist, menjadi seorang revivalist di sebuah kota, kita melihat hidupnya berada di bawah tekanan yang hebat, kita melihat hidupnya berada di bawah pengaruh kegelapan, kemalangan demi kemalangan dilalui oleh pria ini. Karena tekanan si jahat satu kota dijangkau, karena tekanan si iblis satu kota dijangkau, karena pergumulan yang berat satu kota takjub akan Tuhan adalah mungkin persoalan sobat maestro malam hari ini ya, sebuah indikasi yang besar untuk jiwa-jiwa dimenangkan di kemudian hari. Lalu kita mengatakan bahwa dia tidak tinggal lagi di rumah namun tinggal di pekuburan, karena tekanan yang begitu berat dia tidak bisa lagi menikmati suasana rumahnya, dia tidak tinggal lagi di rumah namun tinggal di pekuburan. Karena tekanan yang berat membawa dia harus berada di pekuburan dan tidak lagi bisa menikmati suasana rumahnya, dia punya properti tapi kehilangan suasana rumah, dia punya materi tapi tidak bisa dinikmati. Bersama keluarganya dia memiliki status namun merasa kesepian, karena adalah mungkin sobat maestro kita diberkati namun merasa tidak diberkati. Adalah mungkin kita memiliki sesuatu namun merasa tidak memilikinya. Adalah mungkin kita memiliki apa yang orang lain inginkan namun mereka tidak tahu betapa kita tidak menikmati apa yang mereka inginkan. Oleh karenanya kita mau berhenti menilai seseorang dari apa yang mereka miliki, karena apa yang mereka miliki belum tentu mereka bisa menikmati. Saya sering mendengar banyak orang mengatakan saya ingin memiliki pernikahan seperti si A, seperti si B. Namun ternyata mereka tidak tahu bahwa sesungguhnya orang yang sedang menikah yang didambakan oleh banyak orang ingin menjadi single kembali. Dan itu adalah sebuah fakta yang kita bisa lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena yang dialami pria ini membawanya berlari menyendiri di pekuburan. Saya tidak peduli seberapa pandai super kita berinteraksi dengan sesama atau mungkin terlatih untuk mendapatkan banyak klien dalam kehidupan kita. Namun ketika kita mengalami pergumulan yang begitu menekan, kita tidak ingin diganggu oleh siapa-siapa. Kita tidak ingin bertemu siapa-siapa. Kita tidak ingin membalas pesan dari siapa-siapa. Seringkali yang kita mau hanyalah bantal, handphone, dan film kesukaan kita. Tapi saya datang malam hari ini ingin memberitahu bahwa Iblis adalah pembohong. Dia tidak ingin kita mengetahui bahwa kekuatan kita ada dalam sebuah kawanan. Iblis ingin domba memisahkan diri dari kawanan domba di bawah pengawasan gembala. Karena serigala dapat dengan mudah memangsa domba yang terpisah dari kawannya, tidak heran Alkitab mengatakan, Janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, namun saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Tekanan pria ini telah membawanya menyendiri di pekuburan seorang makhluk hidup memilih tinggal di lingkungan yang sudah mati. Ketika perjuangan untuk hidup benar begitu sulit, ketika berjuang untuk masa depan begitu berat, maka masa yang sudah lampau, yang sudah mati masa lalu, menjadi pencobaan pertama untuk dihidupi. Tidak heran seringkali tiba-tiba banyak hal-hal dari masa lalu yang tiba-tiba mudah sekali untuk digapai ketika kita menghadapi tekanan yang begitu berat. Bangsa Israel lebih memilih untuk kembali ke Mesir daripada berjuang untuk tanah perjanjian. Dan ketika janji Tuhan terlihat begitu jauh dan padang gurun begitu dekat, maka pencobaan kembali ke Mesir akan datang dengan mudah kepada kita karena iblis ingin kembali menangkap kita. Namun sekali lagi malam hari ini, saya datang dengan firman dari Tuhan, Jangan berhenti berjuang, saya tahu berat, tapi jangan berhenti, saya tahu sedih, tapi jangan berhenti. Silakan menangis, namun setelah itu jangan berhenti, saya tahu sangat menyakitkan, tapi jangan berhenti. Jika sulit berlari, berjalanlah, jika sulit berjalan, merangkaklah, jika sulit merangkak, minta bantuan seseorang menopang saudara apapun keadaan Sobat Maestro malam hari ini, jangan berhenti. Karena muzizat Sobat Maestro, terobosan Sobat Maestro, tidak pernah ada di belakang Sobat Maestro, tapi di depan Sobat Maestro. Jangan berhenti, jangan berhenti. Karena tekanan yang dialami pria ini, dia tidak lagi bisa menikmati rumahnya dan menyendiri di pekuburan. Dan Alkitab mengatakan dia berteriak siang dan malam di pekuburan, berkeliaran di pekuburan, hidup dalam lingkungan kematian. Orang-orang coba mengikatnya, namun tidak berhasil menjinakannya. Orang-orang yang mengetahui masalah dia, ingin mengikat dia untuk menjadi jinak di pekuburan, bukan berusaha untuk mengeluarkan dari pekuburan. Dan seringkali ini yang kita temui dalam kehidupan. Tidak semua orang ingin membuat kita keluar dari pekuburan. Adalah sebuah fakta bahwa beberapa orang ingin membuat kita tetap dalam pekuburan. Beberapa orang bahkan senang melihat kita terikat di pekuburan. Oleh karenanya, ketika Sobat Maestro memiliki pergumulan yang berat, tekanan yang berat Sobat Maestro ingin bercerita kepada orang yang tepat. Bercerita kepada orang yang mampu mengatakan ya adalah ya dan tidak adalah tidak. Karena lebih baik Sobat Maestro ditegur oleh Petrus daripada dicium oleh Judas. Karena jika saudara mampu menceritakan apapun pergumulan sudah kepada orang yang tepat adalah kemungkinan yang sangat besar. Saudara akan mendapatkan jalan keluar di dalam Tuhan. Lalu setelah orang tidak berhasil mengikatnya dengan rantai, Alkitab melanjutkan dan mengatakan bahwa pria ini akhirnya memukul dirinya dengan batu. Tekanan yang dia hadapi begitu berat sampai dia ingin mengakhiri hidupnya. Siang malam dia pukul dirinya dengan batu. Adalah sebuah fakta yang jika kita mau akui sama-sama seringkali tekanan yang begitu hebat menciptakan keinginan untuk segera mengakhiri hidup. Ketika hidup memperlakukan kita tidak adil dan menciptakan sakit yang berkepanjangan, Seringkali ingin rasanya mengakhiri hidup. Bukan karena ingin menghilangkan nyawa, Namun karena ingin menghilangkan rasa sakitnya. Tidak heran kita bisa melihat. Begitu banyak painkiller dicari di mana-mana, Tempat hiburan penuh di mana-mana, Obat penenang jadi makanan sehari-hari hidup terlalu menyakitkan, Menyedihkan kesepian pria ini. Karena tekanan yang begitu berat, Memukul dirinya dengan batu. Dan seringkali tanpa kita sadari, Banyak masalah yang terlalu berat telah membuat kita kehilangan harapan, Dan kita mengambil batu, Menusukkannya kepada kita siang dan malam, Dan mengatakan pada diri kita sendiri, Saya tidak pantas bahagia, Saya tidak pantas sukses, Saya tidak pantas diberkati, Saya tidak pantas menikah, Saya tidak pantas berkeluarga. Iblis ingin membuat kita kehilangan panggilan, Dan sebuah rencana besar, Yang Tuhan sudah buat untuk kita menjadi seorang yang hebat, Dan berdampak di satu keluarga, Kota, lingkungan kita berada. Iblis ingin membuat kita kehilangan panggilan, Menjadi suami yang bertanggung jawab, Istri yang hebat, Anak yang super pelayanan, Yang berdampak usahawan yang sukses, Iblis ingin kita kehilangan harapan dan panggilan tersebut. Tidak heran, Tekanannya mencoba untuk kita memukul diri kita setiap hari, Agar kita kehilangan harapan tersebut. Tapi sekali lagi, Iblis adalah pembohong, Karena walaupun pria ini begitu menderita di bawah tekanan, Dia tetap bertahan, Dia masih hidup, Dan saya ingin menghargai perjuangan pria ini dalam tekanannya. Dia mampu bertahan, Dia mampu melawannya, Dia mampu menanganinya, Walaupun berat dan penuh luka, Pria ini tidak kalah. Dan alasan saya ingin menghargai perjuangannya, Karena jika saya melihat kelanjutan ceritanya ketika Iblis yang sama berpindah ke babi-babi yang ada, Telah membuat semua babi yang ada berlari jatuh dan mati ke jurang. Iblis yang sama, Tekanan yang sama, Kesakitan yang sama yang dihadapi oleh banyak orang, Telah membuat banyak orang murtad, Menjauh dari Tuhan, Bahkan mati ke jurang. Tapi lihatlah Sobat Maestro malam hari ini, Masih disini, Tidak mati ke jurang, Terluka memang, Tapi masih ada, Sakit memang, Tapi masih ada, Memar, Tapi masih ada, Penuh konflik, Tapi masih disini, Stres, Tapi masih disini, Sering tidak bisa tidur, Tapi masih disini, Banyak tagihan, Tapi masih disini, Kesepian, Tapi masih disini, Dan keberadaan Sobat Maestro malam hari ini, Hanyalah indikasi bahwa Sobat Maestro tidak menyerah seperti yang lain, Ketika mereka menghadapi masalah yang sama, Dan kabar baiknya, Kemenangan hanyalah milik mereka, Yang tidak pernah menyerah, Dan sementara pria ini berjuang, Di dalam persoalannya, Hakira mencatat Yesus, Dari sisi yang lain, Sedang datang mendekatinya, Pria ini tidak mengetahui, Di dalam pergumulan yang dia alami, Sehingga membuat dia, Harus keluar dari rumah, Dan tinggal di pekuburan, Memukuli dirinya dengan batu, Ketika dia mengalami semua itu, Dia tidak mengetahui, Bahwa sesungguhnya Yesus sedang datang, Bekerja untuk menolong dia, Satu prinsip yang saya ingin Sobat Maestro mengerti, Hanya karena Sobat Maestro tidak melihat Yesus bekerja, Dan hanya melihat pekuburan siang dan malam, Dan semua luka yang ada dalam diri kita, Tidak berarti bahwa Tuhan tertidur dan melupakan Sobat Maestro, Bahkan saya ingin mengatakan justru, Ketika Sobat Maestro tidak melihat Yesus bekerja sesungguhnya, Dia sedang bekerja di level terbaiknya, Karena juga Sobat Maestro memperhatikan cerita, Di Alkitab dan ayat sebelumnya, Yesus sedang mengirim murid-muridnya, Duluan pergi ke gerasa, Lalu dia bekerja menenangkan badai, Yang coba menghalangi dia ke gerasa, Untuk menolong pria ini, Dia sesungguhnya, Sedang bekerja keras, Saat pria ini tidak merasakan, Bahwa Yesus sedang mencoba menolong dia, Sesungguhnya ketika Sobat Maestro tidak merasakan, Atau tidak melihat apa yang sedang Tuhan lakukan, Itu adalah tempat dimana Tuhan sesungguhnya, Sedang bekerja untuk menolong Sobat Maestro, Dia sedang dalam perjalanan menuju pernikahan yang konflik, Dia sedang dalam perjalanan menuju pasangan saudara, Yang keras kepala, Menuju anak saudara, Yang entah dimana dia sedang dalam perjalanan, Untuk menolong usaha saudara, Menuju sakit penyakit atau pelayanan saudara, Pertolongan saudara sedang dalam perjalanan, Jangan menyerah, Tetap bertahan, Tetap berjuang, Tetap lakukan yang benar, Karena Tuhan tidak terlambata dalam menolong kita semua, Dan ketika Tuhan turun dari perahu, Pria ini yang tertekan dengan kuasa gelap, Lari mendekati dia dan menyembahnya, Bayangkan dalam keadaan sakit terluka kesepian menerita, Dia datang mendekati Yesus dan menyembahnya, Sebuah fakta, Beberapa orang menjauh dari Tuhan, Dan berhenti menyembahnya ketika dalam masalah, Tapi tidak dengan pria ini, Tidak dengan Daniel, Hubungan Daniel dengan Tuhan terlalu kuat, Untuk dipengaruhi oleh apapun yang terhubung dengan Daniel, Karena ketika Daniel mendengar bahwa ada ancaman gua singa, Untuk mereka yang menyembahnya, Alkitab jelas mengatakan bahwa Daniel naik ke rumahnya, Dan kembali berdoa seperti yang biasa dia lakukan, Dan hasil akhirnya gua singa hanya mengangkat dia ke tempat yang lebih tinggi di pemerintahan, Ketika hubungan saudara dengan Tuhan tidak dipengaruhi oleh apapun, Atau siapapun, Maka tekanan hanya akan menjadi alat untuk saudara diangkat masuk, Menuju terobosan hidup saudara pria gerasa ini, Tetap dekat dan menyembahnya, Walaupun dia mengalami luka yang berat, Dia jauh dari rumah kesepian, Terikat terbelanggu, Namun ketika Yesus hadir, Dia datang menyembahnya dalam keadaan yang terluka, Jika sobat maestro belajar mendekati dan menyembahnya, Melayani walaupun kondisi dalam keadaan yang penuh tekanan, Jika sobat maestro belajar menyembahnya, Walaupun tembok kiri ke belum hancur, Jika sobat maestro belajar menyembahnya, Seperti Paulus dan Silas yang masih dalam keadaan terbelanggu, Jika sobat maestro belajar menyembahnya, Walaupun mengalami pendarahan selama 12 tahun, Tuhan tidak tahan untuk menghardik segala jenis kuasa gelap, Yang menekan hidup saudara dan mengutus saudara, Untuk menjadi bejana kemuliaan Tuhan sebagai saksi yang efektif, Untuk pemenangan jiwa-jiwa dimanapun sobat maestro berada, Tuhan kirim dia akhirnya untuk bersaksi dan orang yang sama, Yang tidak menemukan harapan sebelumnya dalam kehidupan pria ini, Adalah orang yang sama, Yang akhirnya menemukan jawaban, Atas masalah pria ini di pekuburan, Apa yang saya coba katakan, Masalah yang sobat maestro alami, Akan menjadi jawaban untuk orang-orang di sekitar saudara yang kehilangan harapan, Jika sobat maestro tidak menyerah, Setia datang kepadanya serta melayaninya, Apapun keadaan sobat maestro, Sobat maestro malam hari ini saya tidak tahu bagaimana Tuhan melayani sobat maestro, Namun Tuhan sedang dalam perjalanan, Dan sedang bekerja di level terbaiknya, Untuk menolong permasalahan sobat maestro, Saya ingin berdoa untuk sobat maestro, Tuhan Yesus, Firmanmu telah disampaikan, Dan ada banyak prinsip, Ada banyak keadaan, Yang engkau bukakan lewat firman ini, Untuk itu Tuhan, Hamba berdoa, Agar setiap sobat maestro yang mendengarnya, Boleh dilayani, Diberkati, Dan mengambil prinsip-prinsip ilahi, Untuk mereka lakukan, Untuk mereka tidak menyerah, Setia datang kepadanya, Serta melayaninya apapun keadaan saudara, Serta melayanimu, Mengiringmu apapun keadaannya, Tuhan yang akan selalu kuatkan mereka, Karena kami percaya, Tuhan sudah menyediakan jalan keluar, Untuk setiap percobaan yang kami alami, Terima kasih Tuhan Yesus, Buat malam hari ini, Pertemukan kami kembali di lain waktu, Dan biarlah roh Allah, Boleh terus bekerja di atas kehidupan umatmu, Sobat maestro sekalian, Sehingga mereka boleh menemukan, Kemenangan yang memang Tuhan sudah sediakan bagi mereka, Terima kasih Tuhan Yesus di dalam, Namamu kami berdoa, Amin, Sobat maestro terima kasih, Untuk kebersamaannya malam hari ini, Sekali lagi, Kami dari gereja Victory Outreach Bandung, Ingin juga mengundang, Sobat maestro esok hari, Seandainya, Sobat maestro miliki waktu, Kami memiliki ibadah raya, Pukul 10 pagi, Di jalan pungkur, Nomor 216 B, Ibadah raya, Gereja Victory Outreach Bandung, Di jalan pungkur, Nomor 216 B, Gedung Balai Arauna, Pukul 10 pagi, Pukul 10 pagi, Dan kami mengundang, Sobat maestro semua, Untuk sama-sama, Merayakan, Kemenangan bersama dengan Tuhan, Di dalam kebadah tersebut, Karena kami percaya, Ada banyak pekerjaan Tuhan, Yang belum selesai, Dan ingin dia selesaikan, Dalam kehidupan kita semua, Jadi kami mengundang, Sekali lagi esok hari, Pukul 10 pagi, Untuk sobat maestro, Yang memiliki waktu, Untuk bisa beribadah bersama-sama, Di jalan pungkur, Nomor 216 B, Pukul 10 pagi, Dan juga, Gereja Victory Outreach Bandung, Memiliki rumah pemulihan pria, Yang, Secara cuma-cuma, Disediakan dengan program, Satu tahun, Untuk mereka yang terlibat, Dengan masalah narkotika, Kenakalan remaja, Dan hal-hal lainnya, Kami percaya, Tuhan ingin, Melepaskannya, Sanggup melepaskannya, Untuk itu, Jika sobat maestro, Miliki teman, Kenalan, Saudara, Sepupu, Atau siapapun, Yang sobat maestro, Kenal dan kasihi, Memiliki masalah tersebut, Sekali lagi, Gereja Victory Outreach, Memiliki rumah pemulihan pria, Secara cuma-cuma, Disediakan, Tidak dipungut biaya, Dan sobat maestro, Bisa menghubungi, Nomor telepon, 082-11-5159-758, 082-11-5159-758, Atau jika sobat maestro, Ingin didoakan, Atau ingin, Melakukan counseling, Atau berbagi, Kami pun, Membuka, Line telepon, Di nomor yang sama, Untuk kami bisa, Mendoakannya, Nomor telepon yang sama, Di 082-11-5159-758, Sekali lagi, 082-11-5159-758, Sobat maestro, Bisa menghubunginya, Kapanpun sobat maestro, Dan kita akan percaya, Sama-sama, Bahwa Tuhan, Memiliki rencana, Kelepasan, Kemenangan, Kebebasan, Untuk, Umat yang, Dia kasih, Terima kasih, Sobat maestro, Untuk kebersamaannya, Malam hari ini, Kita berjumpa, Di, Lain kesempatan, Dan, Tuhan Yesus, Memberkati, Kita semua, Amin, Anda baru saja, Mendengarkan program, Blok Airtime, Bersama, Gereja Victory Outreach, Dalam acara, Treasure Out of Darkness, Bagi Anda, Yang membutuhkan, Dukungan doa, Dan, Konseling, Dapat menghubungi, 0821-15159-758, Terima kasih, Atas kebersamaan Anda, Tuhan Yesus, Memberkati, Terima kasih,